Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Ernie Siswanti, MSI, dan Vitor. Oke teman-teman, saya kebetulan hari ini mau membantu mencairkan dua bonus member saya yang sudah beberapa tahun gak aktif. Dan kemarin ketika saya bertemu acara Silaturahmi, saya mengingatkan mereka bahwa mereka ID-nya sudah memanjang sebelah. Sayang banget untuk tidak dijalankan, dia cukup jalankan satu kaki saja, satu kali input sudah dapat Rp75.000. Ingat, untuk input satu kaki saja dia sudah mendapatkan Rp75.000, di mana satu kaki itu Rp50.000 sponsor dan Rp25.000 itu bonus pasangan. Dan Rp25.000 ini bisa beberapa kali pasangan itu terjadi, sebelah kiri. Jadi, satu kali inputan bukan hanya mendapatkan Rp75.000, itu bisa lebih dan lebih tergantung berapa pasangan yang dilewatinya. Oke, biar lebih cepat kita langsung masuk aja di web MSI. Oke, kita masuk. Nah, ini web MSI-nya ya teman-teman, yang belum tahu tentang MSI apa, kepoin aja di sini, ini sudah lengkap webnya. Kita gak perlu membayar web. Di MSI ini, kita bukan sebagai pedagang, kita juga bukan sebagai pembisnis, tapi kita sebagai owner bisnisnya. Jadi, kita sebagai pemilik bisnisnya. Dan MSI ini, webnya ini, kita gak perlu membayar. Yang bayar sudah orang MSI-nya. Kita sudah punya admin, sudah punya web, yang di mana admin dan web ini kita sudah tidak perlu membayar. Dan tentunya, di sini tidak ada target, tidak ada tutup poin, tidak ada yang namanya poin hangus, tidak ada yang namanya member hangus. Poin akumulasi terus-menerus. Makanya, dua contoh sahabat saya ini, namanya Mbak Nina Damayanti, orang Bekasi, seorang guru zoga. Dan Mbak Asri, Mbak Asri ini seorang ketua pengajian di grup pengajian saya hari kemis di Masjid Jami, harapan jaya. Sekaligus, dia juga punya jabatan sebagai sekretaris atau apa ya, di tempat beliau tinggal. Itu dia punya banyak jabatan di sana. Dan makanya, dua orang ini yang sama-sama sama si Masih Buk ini kaget. Waktu kita silaturahmi, saya kasih tahu ya. Itu membernya masih berlaku. Ya Allah, padahal sudah lama enggak dipakai masih bisa? Masih, masih berlaku. Dan bahkan ini, lihat. Jaringan Anda sudah memanjang sebelah. Jadi, jika yang sebelah dijalankan, Anda sudah mendapatkan minimal Rp75.000. Dan yang Rp25.000 pasangan bisa berkali-kali tinggal berapa kali pasangan yang harus dilewatinya. Bonus sponsornya Rp50.000. Karena yang kaki sebelah sudah panjang, sudah panjang. Tinggal menjalankan kaki lemah dan dua-duanya bentar lagi mau dapat reward HP. Serta saya kasih tahu, wow ternyata sudah ada bonusnya. Ayo kita cairkan. Nah, pagi ini mereka minta tolong saya mencairkan. Oke, biar langsung cepat ya. Langsung aja kita klik searching. Nah, kita klik searching. Ini tampilan web MSI-nya seperti ini. Teman-teman yang belum member tetap bisa melihat juga. Tetap bisa ngepoin juga. Tinggal diketik ini aja di Google Chrome. Terus teman-teman scroll ke bawah. Ya, scroll ke bawah. Dan untuk join bisa hubungi member MSI di mana saja yang Anda kenal. Saya hanya memberitahukan betapa hebatnya MLM MSI ini. Nah, ini semua sudah ada di sini. Tinggal teman-teman cari aja. Teman-teman mau butuh apa? Mau pengen tahu apa? Semua ini bisa dilihat ya. Ada support sistemnya juga ya. Ada training, ada seminar baik online atau offline. Ini bisa di klik ya. Untuk lebih lanjut di klik aja. Terus, ini misalkan pengen. Awal product. Ini ya, misalkan pengen tahu. Terus kalau pengen tahu produk yang lain, teman-teman klik ini. Ini belum member pun bisa membuka. Sekali lagi, belum member pun bisa dibuka. Karena teman-teman nggak perlu login ke sini untuk melihat apa itu MSI. Ini ada produknya, ini ada tentang kami, ini ada marketing plan-nya. Nah, ini sekarang kita produknya. Kita klik produk. Isi apa aja produknya? Nah, ini produknya. Ya, ada aksesoris, jamu, kosmetik, otomotif, perawatan tubuh. Nih. Bisa di klik satu-satu ya, teman-teman. Bentar. Nah, ini teman-teman bisa di klik terus aja. Ada dua, ada tiga, lanjut. Ini di klik aja. Kalau mau ke halaman berikutnya. Misalkan pengen tahu DNA salmonnya apa. Ini bagus banget, keren banget ya, teman-teman ya. Misalkan pengen tahu DNA salmon itu apa, gitu ya. Nah, terus lanjut kita ke berikutnya. Klik lagi tentang kami. Nih, tentang kami apa. Bisa dilihat di sini semua. Yang jelas honernya adalah, ini legalitasnya juga ada ya, sertifikat legalitasnya. Kita sudah bergabung dengan APLI ya, produk-produk yang dijual di halal. Karena kita honernya itu orang Indonesia asli, Bapak Muhammad Haji Daud. Bapak Haji Muhammad Daud ya, beliau muslim, orang Jawa. Bahkan beliau mendirikan pondok pesantren Hafiz Al-Quran di Lampung ya. Dan sudah mendirikan beberapa masjid. Truth founder atau komisarisnya adalah Bapak Haji Amir Prayoga. Beliau, saya ada di bawah jaringan Bapak Haji Amir Prayoga ini. Ya, beliau juga muslim, haji, dan bercita-cita membangun seribu masjid. Alhamdulillah sudah banyak masjid yang beliau bangun di daerah-daerah terpencil. Dan beliau juga punya pondok pesantren Hafiz Al-Quran juga. Di kita juga ada pendirinya seorang non-muslim juga ada. Dan di bawahnya Pak Haji Amir Prayoga, saya punya upline bernama Ci Pimpin dan Ci Susi. Atau biasa kita panggil Eyang Pin dan Eyang Susi, beliau non-muslim. Tapi merangkul semua agama ya. Di kita ini tidak membeda-bedakan agama. Agama apapun kita sama-sama dirangkul karena kita bisnis ya. Cuma saya sebagai kasih tau aja, onernya muslim dan merangkul semua agama. Terus kemudian ini ada marketing plan-nya juga. Ini ada marketing plan ya. Silahkan dibaca di sini marketing plan-nya apa aja. Di sini ribet ada plan A, plan B, plan C, plan D ya banyak banget. Yang teman-teman tidak suka MLM berarti teman-teman bisa ambil yang namanya plan C ini ya. Jadi tidak berbentuk poin ya. Berbentuk langsung komisi pendistribusian gitu. Bonus uni level. Ini di luar plan untuk MLM-nya. Walaupun kita MLM tapi insya Allah enggak haram karena kita enggak ada target, enggak ada tutup poin, member enggak hangus, poin akumulasi. Jadi dipakai sendiri tetap dapat duit. Contohnya Mbak Nina guru yoga itu beliau senang banget, cocok banget dengan propolis kita. Itu beliau pakai sendiri akhirnya sampai mau tembus HP ya. Terus kemudian di kita setelah mendapatkan mobil atau motor itu di kita tidak lagi ada target karena kita sudah dapat mobil nih atau sudah dapat motor. Terus kita harus ada target sekian pembelanjaan tim setiap bulan. Nanti kalau enggak tembus disuruh bayar pakai uang. Enggak, enggak ada di tempat kita enggak ada kayak gitu. Pokoknya ribetnya berbentuk uang. Juga ada ribet berbentuk jalan-jalan ke luar negeri, haji, umroh, ada. Ada semua, ada ya. Tergantung teman-teman pilih yang mana dan ngikutin yang mana. Kecuali targetnya gini, misalkan kantor mengeluarkan jalan-jalan atau haji. Siapa yang mau mengejar haji? Nah itu baru ada targetnya. Nanti kalau tembus target, teman-teman dapat bonus, dapat ribet plus dapat haji gratisnya. Seperti itu. Nah itu baru ada target kalau teman-teman ingin mengejarnya. Kalau teman-teman enggak ingin mengejarnya ya ribet kita seperti biasa aja, enggak ada target. Mau jalan pelan, mau jalan lambat, itu pilihan teman-teman. Yang jelas semuanya pasti akan dititik finish jika teman-teman tetap mengerjakannya. Walaupun pelan tapi pasti. Tapi kalau tidak mengerjakan sama sekali ya akhirnya berhenti. Tetapi kalau teman-teman sudah mendapatkan kanan dan kiri tim-tim yang sudah jalan, tiba-tiba ada suatu kendala atau entah apapun itu, tiba-tiba teman-teman enggak jalan, itu jaringannya akan tetap jalan. Inilah yang dinamakan passive income. Walaupun kita sakit, walaupun kita libur enggak jualan, tapi kita tetap dapet duit. Nah oke sebagai bukti ya kita langsung ini klik join, masuk anggota. Saya mau masukkan pin member saya, saya skip dulu untuk passwordnya. Nah ini ya namanya Asriana, Suryaning Room. Nah ini saya mau ngeklik bonusnya. Klik bonus ya di pojok kanan atas. Ini saya klik dulu. Terus kemudian pilih withdrawal bonus. Nah withdrawal bonus ya. Mohon maaf, bentar ini klik withdrawal bonus. Ini turunin ke bawah dulu, mohon maaf ya. Klik withdrawal bonus kalau mau, karena ini saya mau mencairkan plan A, berarti saya ngambilnya adalah withdrawal regular ke bank. Ini kalau mau plan A ini ya. Jadi abis withdrawal bonus diklik, muncul tulisan ini, kemudian baru diklik withdrawal regular plan A. Nah ini ya Asriana, Suryaning Room. Jadi ini nomor rekeningnya saya tutupin dulu, biar teman-teman lihat. Terus ini ya, ID-nya, ID-nya ini udah dapet 270 dan 160 padahal sudah off bertahun-tahun. Tapi tetap dapet duit juga, karena memang itu haknya ya. Itu haknya hasil jerih payah dia bekerja waktu itu, waktu aktif-aktifnya. Nah itu beliau berhenti karena ion silvernya itu dulu kosong, gak ada bertahun-tahun, gak diadakan. Nah sekarang karena muncul lagi beliau ada kemauan untuk menjalankan lagi ya. Seperti itu, nah kita akan lihat di kembali ke website lagi. Ini saya screenshot karena untuk menutupi nomor rekeningnya. Nah kita udah sampai di sini ya, kita cairkan dulu, kita klik ini. Ya kita klik. Nah ini dia gak pake NPWP, jadi langsung. Nah ini ya, jadi langsung sukses, langsung sukses seperti ini. Terus kita cairkan yang satunya lagi. Nah ini proses withdrawal yang kedua sudah sukses ya. Nah ini buktinya ya, saya tadi pencairan yang 270 sama pencairan yang 160 ya. Nah ini biasanya 1x24 jam nanti akan masuk dan ditinggal ditunggu aja. Seperti itu ya, dan sekarang saya akan mencoba masuk ke satunya atas nama Mbak Nina. Bentar ya, saya keluarin dulu. Nah untuk sampai ke diagram jaringan ini, tadi teman-teman tinggal klik ini aja. Klik tanda 3 ini ya, karena tadi masih ada rekeningnya. Nah terus klik diagram jaringan ini. Nanti akan muncul seperti ini. Nah ini bisa dilihat ya, sebelah kiri 21, sebelah kanan 83. Jadi ini kurang 4 poin lagi sudah mendapat HP dan itu bukan dikasih HP ya. Kalau dikasih HP, kayak saya ini saya udah dapet HP puluhan ya, bisa-bisa saya buka kontra HP ya. Jadi dikasihnya berbentuk uang ya. Nah ini coba di cek, disini 21 berarti kaki lemah 1 ya, 1. Ini kaki lemah 8 berarti 2. Kalau mau input itu pilih terus angka yang terkecil. Terus ini kaki lemah berapa? 2. Kita pilih yang ini. Kan ini 8, 12. Ya 8, 12 berarti yang kecil sebelah sini. Kita pilih yang sini, kita kliknya. Kita klik lagi. Nah terus yang disini, yang disini 0, 1, 0, 0. Berarti nanti kalau nginput lagi ada di sebelah mana? Kalau nginput lagi nanti ada di sebelah sini. Nah ketika nanti nginput sebelah sini, berapa uang 25-nya yang akan didapat? Itu 25-nya ada 4 kali. Ini 1, ini 2, Terus tadi 5-2 udah ya, 2. Terus ini 3. Terus ini 4. Jadi nanti kalau yang namanya Asri ini, input 1 pin aja, menambah pembelanjaan, dia mau beli 1 paket lagi, si Mapro. Berarti berapa uang yang didapatkan, langsung masuk ke rekening, itu uang bonus sponsornya 50, bonus pasangannya berapa? Bonus pasangannya 4 kali 25, yaitu 100. Jadi 150. Total 1 inputan dia dapat 150, sedangkan dia mau beli propolis seharga 475, dapat 10 botol. Tidak mungkin semuanya dipakai sendiri, dan dia tanya, ini kalau dijual ecer berapa mbak? Dijual ecer itu keuntungan bersihnya minimal 20%, disamaratakan biar kita jualannya sama. Kalau teman-teman menemukan harga ecer lebih murah dari modalnya, dari modalnya 47.500, hati-hati ya. Yang tahu asli itu hanya Allah sama yang jual. Jadi pastikan beli di member resmi yang sudah punya pin ID. Atau lebih aman lagi, beli 1 paket aja yang langsung dapat pin, otomatis pasti itu asli. Biasa ya teman-teman, semakin bagus barangnya, semakin banyak yang memalsukan itu wajar. Banyak merek-merek di luaran sana juga dipalsukan orang ya, itu sudah sangat wajar. Jadi, be smart buyer ya. Jadi nanti ini kalau dia nginput 4, nginput 4 ini satu inputan aja dia dapat 150. Itu belum, dia nanti kalau nginput lagi, nginput lagi. Taruhlah rata-rata 150, karena ini tadi yang paling bawah ya, yang paling bawah. Berarti 150 x 4 itu sudah berapa? Sudah 600. Sedangkan HP-nya 1 juta. Berarti kalau si asli ini ngisi 4 poin sebelah kiri, dia dapatnya 1.600.000. Coba bayangin, belum untung ecernya, dia cuma modal 475 dikalikan 4. 475 dikalikan 4, berarti modal 2 juta nggak ada, dia sudah langsung bersih dapat 1.600.000 dan bisa dicairkan. Kemudian, produk-produk tadi, dia masih bisa ngejual di luar. Misalkan 10 botol, 10 botol, dia pakai, dia pakai, taruhlah, dia pakai 3 botol, yang 7, yang 7 dijual. Modal 47.500, modal 47.500, biasanya rata-rata mereka menjualnya itu, sekitar 60-65. Taruhlah dijual 60 saja. 60 saja ya, 60 saja, 47.500 berarti untungnya 12.500. 12.500 x 7. 12.500 x 7. Nah, itu bisa teman-teman bayangkan ya, sudah balik modal dengan cepat. 12.700.000 berarti kita pakai kalkulator saja ya, sedangkan produknya yang dijual kan sudah 7 ya. 168 7500 Cinta Pakut lupa Nah Karolah tadi yang 475 Digual berarti kan modalnya Masih balik modal juga kan Tadi kan kita ngitung Intersearchnya ya Sekarang kita ngitung modalnya 475 x 7 475 x 7 475 x 7 Modalnya ya Jadi 32500 Nah sedangkan tadi bonus dan untung ECR sudah ada berapa tadi Bonus dan untung ECR sudah ada 168 500 Tambah 168 7500 Nah Dia dapat 2 juta 20 ribu Dia dapat 2 juta 20 ribu Padahal ini 3 produknya Seharga 47 500 Dia pakai sendiri Enggak Dia jual ya Nah sedangkan dia pakai modal berapa sih 4 produk 475 ribu X 4 Dia modal 1 juta 900 ribu Dia modal 1 juta 900 ribu Dipakai sendiri Jadi 475 x 3 Jadi sebenarnya dia cuma modal Jadi sebenarnya dia cuma modal 1757 500 Jadi sebenarnya dia cuma modal 1757 500 Kita melihat tadi dia sudah dapat 2 juta 20 2 juta 20 kurangi 2 juta 2 juta 20 ribu disini dia sudah utung bersih 262 500 262 500 itu sudah 20% lebih dan sedangkan poin ini berlaku terus menerus tidak harus hanya pada pasaran saat ini juga pada saat di bawah jaringan kita jalan terus jalan terus ini baru disusun dari satu nama asli yang padahal tadi melewati nama asli 4 kali ya ingat ya jadi keuntungan ini 2 juta 262 500 ini dari satu ID saja jadi satu ID belum kalau dia tadi melalui 4 ID ya 4 ID yang 4 ID yang lemah berarti 3 ID nya aja belum tayang itu ya belum tayang itu bisa dibayangkan silah enaknya kita bermain multi level marketing daripada kita bisnis komisional kalau ada yang bilang oh itu berarti berarti haram enggak haram multi level marketing itu kita memangkas yang namanya biaya distributor ya misalkan dari dari agen melewati agen melewati supplier kita memangkas semua biaya dari itu kita benar-benar langsung harga 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 pabriknya karena kita sebagai pemilik bisnisnya jadi kita itu benar-benar sebagai pemilik bisnis ya otomatis bisa dibayangkan kita enggak enggak perlu melewati dari beberapa orang tadi nah akhirnya kita mendapatkan bonus dari beberapa level jaringan ya itulah bisnis kita keuntungan kita ada di situ banyak orang yang duluan join sama yang dibawahnya join itu yang dibawahnya mbak asyik tadi ada yang namanya mbak mamah gejan ya mbak menawi dia waktu itu lebih aktif daripada yang namanya mbak asyik ini mbak asyik ini sebetulnya beliau semuanya join filter pas join filter kosong dia benar-benar enggak jualan karena memang panasik sama join filter ini nah tapi bawahnya jalan akhirnya bonusnya banyak banyakan bawahnya kita buka aja kalau enggak percaya ya ini ya mbak nenden mbak nenden ini kanan kiri sudah 57 terus sebelah kanan sudah 26 padahal ini mbak asyik belum dapat hp ini bawahnya member bawahnya sudah dapat hp dan id yang kedua dia sudah sebentar lagi mendapat hp juga kurang 5 poin lagi sudah mendapat hp dari sini bisa dikategorikan yang duluan join beruntung itu tidak karena kalau dia hanya jalan satu kaki dia enggak akan dapat apa-apa kalau dia mau dapat apa-apa dia harus mau menjalankan satu kakinya lagi yang lemah nah disini ya ini fairnya di bisnis MSI enggak ada target enggak ada tutup poin setelah dapat rivet juga enggak ada target lagi dikerjakan dengan cepat atau dengan lambat itu pilihannya teman-teman enggak ada paksaan dari kita oke ya langsung cepat aja hampir jam 8 karena kalau pencairan bonus di MSI itu mulainya jadi jam 5 sore sampai jam 8 pagi saya mau mencairin punya Mbak Nina bentar ya nah si Mbak Nina ini juga lama enggak aktif juga ya lama enggak aktif juga karena beliau dengan kesibukan ini kesibukan dengan bisnis yoganya beliau guru yoga di mana-mana ya ini saya pakai saya nah ini saya masukkan ID-nya Mbak Nina ya passwordnya bentar saya skip lagi untuk passwordnya nah ini masuk member area Mbak Nina ya kita akan mencairkan bonusnya dengan cara klik tanda garis 3 pojok kanan atas ini di klik terus klik withdrawal bonus akan muncul beberapa tulisan klik lagi withdrawal regular ke bank nah disini kita akan lihat jaringan Mbak Nina nah ini yang sudah bisa dicairkan 230 sama 160 hampir sama ya upline dan downline ini upline yang Mbak Asri bentar saya klik cairkan dulu nah ini sudah berhasil kita akan klik cairkan ID yang satunya lagi kita mau klik cairkan yang 160 ini kita klik ya tanda hijau nah sudah berhasil di klik cairkan ya teman-teman kita balik ke diagram jaringan nah ini diagram jaringan Mbak Nina Mbak Nina sebelah kiri sudah 18 kanan 106 ya berarti dia untuk mendapatkan reward putuh 7 ID lagi 7 pin lagi ya nah cara inputnya bagaimana cek angka cek angka yang terkecil cek angka yang terkecil ya ini 18 106 berarti kita cek sebelah kiri terus ini 89 berarti kita cek sebelah kiri terus 34 berarti kita cek sebelah kiri sudah melewatin berapa ID 1 2 3 nah terus kemudian disini sudah seimbang ya sudah seimbang berarti kita taruhnya di bawah kanan atau kiri terserah berarti nanti satu inputan pin untuk inputan yang pertama nanti dia hanya melewati 3 pasangan aja berarti 25 x 3 75 tambah bonus sponsornya 50 berarti 125 tetapi nanti inputan yang selanjutnya inputan yang kedua inputan yang kedua berarti kan nanti naruhnya disini ya ini inputan yang pertama nanti inputan yang pertama kan disini dia hanya 25 x 3 pasangannya nah ketika dia belanja lagi nanti di input disini berarti dia nanti inputannya 25 x 4 bukan x 3 lagi kenapa karena disini sudah jadi satu pasang berarti nanti inputan yang kedua dia dapat 25 x 4 100 ditambah bonus sponsornya 50 dan hitung-hitungannya yang lain sama kayak mbak Asri tadi kurang lebih kalau ada suatu kesalahan hitungan mohon maaf ya karena kan ini bikin Vitor kadang-kadang agak bingung juga gitu hitung-hitungan cepatnya agak bingung tapi kurang lebih seperti itu ya teman-teman jadi bisa bisa teman-teman bayangkan enaknya bisnis MLM itu seperti ini kasarnya gini teman-teman ada seribu penjual dia bisa menjual seribu produk sama ada satu penjual dia bisa menjual seribu produk sama-sama bisa menjual seribu produk tapi yang satu dilakukan oleh satu orang dan yang satunya dilakukan oleh seribu orang lebih enak mana dan lebih menghasilkan mana jawabannya apa nah coba dipikir dulu ya satu orang menjual seribu produk sama seribu orang menjual seribu produk itu hasilnya akan lebih maksimal seribu orang menjual seribu produk walaupun walaupun masing-masing satu orang hanya menjual satu produk dibandingkan dari dengan tadi satu orang bisa menjual seribu produk tapi hasilnya akan maksimal seribu orang menjual seribu produk walaupun masing-masing satu orang cuma bisa menjual satu karena apa karena nanti sih jika yang penjual hanya satu orang ketika dia sakit ketika dia jalan-jalan atau ketika dia sudah bosen menjalankan bisnis ini menjalankan bisnisnya atau sakit atau jalan-jalan atau mungkin na'udzubillah mendalik meninggal maka penjualannya tadi akan langsung nol itulah yang namanya bisnis konvensional atau bisnis pedagang kerja dapat duit gak kerja gak dapat duit tapi suruh kerja terus suruh kerja terus tanpa ada tanpa ada benefit ibaratnya ya kayak kita bangun perusahaan dari nol jaringan itu ibaratnya perusahaan kita sendiri makanya saya bilang kita bukan pembisnis tapi kita pemilik bisnis itu sendiri ya kalau pembisnis hanya suatu owner suatu perusahaan owner suatu perusahaan dia masih harus punya website nya gaji karyawan kayak gitu kan kalau kita kan enggak kalau kita kan enggak websitenya udah diurusin oleh si MSI nya ini adminnya juga kantornya iya seminar-seminar training-training udah semua dia kita terima untung bersihnya aja bisa saja kalau saya sebut MLM ini multi level marketing ini ini adalah mitra bisnis kita pemilik bisnis sekaligus mitra bisnis dengan si MSI ini ya balik lagi ketika satu orang tadi wafat sakit atau jalan-jalan berarti dia enggak jualan maka dia akan mendapatkannya nol ya enggak ada dapat penghasilan apapun tetapi ketika ketika yang melakukan penjualan seribu orang taruhlah seratus orang saja meninggal dunia atau sakit atau baru jalan-jalan masih ada sembilan ratus orang yang berjualan masih ada kemungkinan laku sembilan ratus produk dengan catatan satu orang jual satu produk itu enaknya bisnis multi level marketing jadi walaupun teman-teman tinggal jalan-jalan atau teman-teman sakit itu kondisi keuangan kita akan tetap jalan ibaratnya suatu perusahaan kita pemilik bisnis ya ketika sudah jaya sudah besar ya kita akan tetap mendapatkan uang bulanan uang bulanan karena yang mengerjakan siapa yang mengerjakan para karyawan dari dari jaringan di perusahaan yang sudah kita bentuk tadi sampai perusahaan menjadi besar banyak sekali ya pemilik-pemilik bisnis yang sudah besar yang sudah kaya raya mereka itu sudah gak ngurusin bisnisnya dan yang ngurusin tangan kanannya ibaratnya seperti itu atau bisa diibaratkan gini pasif income tanpa kerja dapat duit tiap bulan itu bisa kita dapatkan dengan kita memiliki banyak kontrakan atau banyak kiosk atau banyak ruko kita modal sekali setiap bulan atau mungkin setiap tahun kita akan dapatkan uang itu juga disebut pasif income jadi ingat pasif income itu kita gak kerja kita cukup kerja sekali mendapatkan duit berkali-kali masuk ke rekening kita itu namanya pasif income kalau aktif income itu adalah kita harus bekerja terus setiap setiap kita kerja kita mendapatkan hasil kalau kita kerja kita gak dapat hasil itu namanya aktif income seperti itu itu bedanya pasif income dan aktif income nah untuk mendapatkan pasif income dari kita punya banyak kontrakan kiosk kiosk kita butuh modal gak main-main gak bisa kita modal 475 ribu terus kita dapat pasif income itu gak ada ya nah modalnya berapa ya bisa dihitung aja sendiri satu kiosk mau bangun berapa dua kiosk berapa kayak saya saya kemarin bangun bangun tiga kiosk aja butuh uang ratusan juta ya sedangkan di MSI untuk mendapatkan kesempatan pasif income itu modal hanya 475 tapi untuk member baru yang baru join saya sarankan ambil tujuh ID utama ya tujuh ID utama kalau mau mendapatkan pasif income gila-gilaan cukup tujuh ID utama aja atau kalau duitnya belum ada tujuh ID nih ya satu dua tiga empat lima enam tujuh kalau tujuh ID gak ada teman-teman bisa minimal dapatkan tiga ID ini ya tiga ID ini nah terus nanti jika ada ajak orang join pastikan mereka juga minimal beli tiga ID ini ini kita bukan nyurangin ya teman-teman tapi ini trik marketingnya untuk mendapatkan pendapatan perlipatan rezeki yang lebih banyak lagi ya cukup tiga ID kalau tujuh ID duitnya kurang minimal tiga ID nah nanti setelah tiga ID yang di bawahnya ini kan nama orang lain ya misalkan tiga ID terus di bawahnya ini nama orang lain nama orang lain pastikan setelah nama orang lain ini teman-teman ambil lagi disini satu ambil lagi gitu satu itu trik marketingnya nanti kita akan saling sundul menyundul saling menolong tapi pastikan ketika ada satu nama orang ini ya misalkan ini kayak Mbak Nenden ini udah bener ya dia nah ini kayak Mbak Nenden ini udah bener ya dia udah segitiga emas nah baru di bawahnya Mbak Nenden ini kan nama nama orang lain ya ini nama orang lain ini nama orang lain nah ini disini ini nama Mbak Nenden lagi ya tapi yang disini jangan kenapa jangan karena kalau di bawahnya Mbak Reni ini kan namanya yang punya ID Mbak Nenden ya kalau di bawahnya ini Reni terus kanan kiri diisi nama Nenden lagi maka kalau kanan kiri ini jalan Mbak Reni ini gak kerja dapet duit itu yang haram karena dibantu upline-nya kanan kiri dia gak ngapa-ngapain dapet duit itu yang haram ya jadi jangan sampai pastikan pasang nama jangan sampai di kanan kiri si downline kita ya pastikan itu dan kalau pun mau membantu ngasih nama orang lain juga pastikan kanan kiri kanan kirinya jangan diisi biar teman-teman gak lupa naruhnya kanan terus setiap member yang mau kita bantu itu taruhnya kanan terus bukan kita jahat bukan ya karena kita menghindari yang namanya haram tadi biar gak kanan kiri kita isi nanti dia gak gak jalan gak ngapa-ngapain aja dia dapet duit minimal kanannya aja kita bantu untuk menjadi gede tadi seperti ini tadi ya contohnya di Mbak Nino tadi saya bantu hanya sebelah kanan ini saya bantu cari orang terus-terus ke bawah makanya tapi ini gak semua yang nyari saya ya kebetulan kebetulan orang-orang yang dibawahnya juga Mbak Nino kenal tapi mereka memang masuk masuk beberapa itu melalui saya nanti saya bawa si A si A bawa si B otomatis si B yang dapat sponsor siapa si A saya sudah gak dapat lagi seperti itu jadi pokoknya intinya saya fokus hanya bantu sebelah kanan nah sebelah kiri ini ini Mbak Nina sendiri yang ngasih biar biar pendapatan yang didapatkan halal bukan kanan-kiri dibantu bukan ya kanan dibantu kiri jalan sendiri usahakan sendiri bagaimana caranya seperti itu ya teman-teman ini saya kasih bukti betapa enaknya join multi-level marketing kalau terlalu panjang mohon maaf dan jika ada salah-salah kata juga saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa kesempurnaan itu hanya milik Allah dan untuk tim macan gerilya dimanapun berada di seluruh dunia karena ada juga yang tinggal di luar negeri ya saya punya member di luar negeri juga saya ucapkan yang artinya saya mengucapkan terima kasih banyak semoga Allah memberikan balasan yang banyak dan balasan yang terbaik karena sudah mau memilih menjadi tim di bawah naungan saya mari kita besarkan tim kita tim muda digital eh mohon maaf tim macan gerilya MSI ya kita besarkan mohon maaf tadi sampai salah sebut ya karena ada bisnis juga yang lain nah gak direkayasa beneran gak gak sengaja semoga tim MSI macan gerilya dimanapun berada yang rajin promo ataupun tim-tim MSI tim manapun di luar tim MSI saya tim manapun itu saya doakan semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran untuk menuju garis finish dan menuju pasif income demi cita-cita dan impian kita untuk yang muslim bisa segera haji dan umrah dan yang belum punya rumah bisa segera beli rumah yang butuh mobil dan belum punya mobil segera punya mobil yang belum punya rumah segera punya rumah yang belum punya motor segera punya motor yang punya hutang semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu segera melunasinya melalui bisnis MLM MSI ini ya dan yang punya sakit-penyakit semoga bisa tersembuhkan dengan produk-produk di MSI ini daripada beli produk-produk di luaran ya kadang-kadang kayak kemarin itu propolis di MSI pada saat pandemi itu barangnya gila-gilaan rebutan itu saya pakai propolis di apotek harganya malah lebih mahal hampir 100 ribu padahal di MSI modalnya cuma 47-500 plus masih bonus-bonus yang lainnya ya masih plus bonus-bonus yang lainnya jadi nyesel banget ya nyesel banget kalau sudah tahu udah tahu begini perkembangannya itu nyesel banget nyesel banget kalau kita beli produk dan memakai produk yang bukan dari produk kita di kita itu kesehatannya ada kecantikannya ada hemat motor dan mobil ada ya liftik ada krim ada propolis ada obat diet ada kalung kesehatan ada obat penguat untuk laki-laki ada obat penyubur kandungan ada disini insyaallah insyaallah serba ada jadi teman-teman dipakai sendiri pun dapat duit sekali lagi disini ini teman-teman dipakai sendiri aja teman-teman dapat duit oke segitu ya teman-teman wabilai taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati